Berdoa semoga Pak Mel Atok dapat hidayah Sejauh ini saya belum dapat hidayah Saya lebih banyak dapat hadiah Ya dari teman-teman Selalu hadiah-hadiah ya Tapi beberapa teman berharap hidayah Saya contohkan beberapa jadi thumbnail Channel-channel di kawan-kawan Islam Misalnya saya tunjukkan beberapa ini nih Ini di channel apa tuh Teman-teman kawan Islam ya Mu'alaf insyaallah Kotbah puji puja puji Islam Muncul isu pendeta Mel Atok akan mu'alaf Ini bukti bahwa memang lagi viral Maka saya tergerak Aduh saya mesti respon dengan penuh hormat Santai Tapi tentu tetap dengan pesan-pesan firman Allah Yang luar biasa Kita diminta setia sampai akhir Sedangkan lihat aja nih harapan Kawan-kawan beberapa kawan Islam yang main di Youtube itu Kalau bisa pemel mu'alaf sudah Nah berkaitan dengan setia sampai akhir Dikaitkan dengan iman percaya kita Perlu saya ingatkan Kata percaya di dalam ayat Yohanes 3 ayat 16 ini Dikatakan supaya setiap orang yang percaya Percaya disana dia pakai kata Yunani Pisteuo Kata Yunaninya Pisteuo Ada tiga unsur utama Dalam Pisteuo ini Yang pertama Keyakinan yang kokoh Bahwa Yesus itu Anak Allah yang maha tinggi Yang menjelma menjadi manusia Dan Alkitab berkata Dia adalah firman Allah Dan dia adalah Allah Ini harus kokoh Tidak bisa digoyakan Dan bahwa dia Adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup Dan dia tidak bisa berdosa Yesus itu Ini keyakinan kokoh Pengajaran tentang Yesus Jangan lupa ya Tuhan Yesus itu Dia punya tahapnya Menjelmanya begini Sebelum menjelma Yesus hanya Allah Bapak ibu dengar Yesus hanya Allah Setelah menjelma Dia Allah dan manusia Allah sungguh-sungguh Allah Manusia sungguh-sungguh Allah Lalu setelah Dia bangkit dari kematian Dia apa? Dia sama kayak waktu dia menjelma Dia Allah sungguh-sungguh Allah Dia manusia Sungguh-sungguh manusia Jadi Yesus itu selama-lamanya Allah Selama-lamanya manusia Perkenalkan nama saya Nama lengkap Arnold Aloysius Gonzaga Nah saya merasa waktu itu Saya punya panggilan Untuk menjadi seorang pastor Seorang imam Sehingga Cita-cita itu kemudian Saya lanjutkan Ke Jogja Bagi kami Islam itu sama dengan kekerasan Islam itu radikal Islam itu tidak suka menolong orang Islam itu agama yang tertinggal Orang muslim itu banyak yang miskin Saya mengadu beliau Pak Tolong saya disahadatkan Saya minta disahadatkan Saya ingin segera sholat почekkan selamat menikmati 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 dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di pastur jadi kemampuan jadi kemudian selamat menikmati itu islam itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang menikmati sudah menikmati jadi ketika selamat menikmati 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 jujur dengan diri sendiri, jujur pada kemampuan sendiri maka dengan terus terang saya sampaikan bahwa saya tidak mampu artinya harus keluar Pak, karena tidak mungkin, tidak meneruskan lalu tinggal di dalam itu tidak mungkin tidak boleh selipat itu Ustadz sudah tahu sebelum masuk saya kan sudah tahu ya artinya sejauh awal sudah tahu bahwa nanti kalau jadi pastor tidak boleh nikah pengetahuan itu kan belum begitu mendalam jadi hanya sambil lalu dikatakanlah pengetahuan orang awam setelah masuk ke dalamnya semakin lama belajar di sana merasakan lingkungan suasana di biara kan ada perkembangan motivasi niat ya dan kita harus jujur tadi dengan 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 apa ya isi hati kita Pak jadi kalau memang mampu katakan mampu dan itu bisa harus bisa dipertanggungjawabkan dan setiap ada ujiannya juga kan Pak nah saya harus jujur ya bahwa karena saya merasa dalam diri saya itu ada ruang hampa dari peran seorang ibu peran peran seorang ibu jadi saya mengalami saya kehilangan ibu saya saya umur dua tahun Pak sejak umur dua tahun oh gitu nah secara afeksi ya kebutuhan akan kasih sayang itu sangat tinggi apa yang apa namanya gejalanya apa jadi kalau kita melihat orang yang lebih perempuan yang lebih sepuh lebih tua itu ada rasa ketertarikan itu harus jujur Pak itu harus jujur diunggapkan dengan pembimbing spiritual nah kalau seperti itu makin lama makin kuat ya itu bisa jadi ukuran bahwa memang saya tidak mampu di jalan-jalan saya tidak bukan untuk hidup selibat bukan karena saat itu jatuh cinta dengan sewa oh bukan bukan ya baik akhirnya kemudian memutuskan mengunturkan diri sekarang pada fase ini ceritanya gimana kemudian mulai mengenal Islam dan tertarik Islam lalu memutuskan masuk Islam sementara apakah juga sempat belajar agama-agama yang lain ini yang menarik Pak menarik karena saya mengenal Islam itu bukan melalui studi perbandingan agama bukan melalui membaca buku tapi lewat pengalaman Nata di pertama kali saya kenal Islam itu terjadi tahun 97 ketika saya memilih untuk indekos di kampung leles di sebelah selatan sini Pak ya saya memilih untuk ngekos disitu karena biaya kos paling murah waktu itu oh satu bulan 50 ribu 50 ribu ya jadi saya tidak tahu juga kenapa saya pertimbangannya kok harga yang murah bukan karena pemiliknya muslim atau bukan muslim pokoknya harga murah cari yang murah karena kondisinya memang iya iya nah baru kemudian saya sadar bahwa ternyata pemiliknya orang muslim ketika sadar pemiliknya orang muslim dan mayoritas di kampung itu orang muslim saya mulai teringat tadi bahwa dalam bergaul dengan orang muslim harus jaga jarak ditambah lagi ada perasaan was-was jangan-jangan nanti saya akan mengalami perlakuan yang berbeda karena saya bukan muslim saya bukan orang jawa tapi apa yang terjadi ternyata bapak kosa itu sangat baik masyarakat muslim di kampung itu sangat ramah terbuka mereka tidak membeda-bedakan ini muslim ini bukan muslim ini orang jawa ini bukan janda terbuka menerima siapapun santun ramah dan mereka suka menolong ini yang kemudian memunculkan pertanyaan dalam batin sayang katanya islam itu sudah suka nolong yang namanya perbuatan baik membantu orang itu monopoli ajaran kristian ajaran kasih iya ajaran kasih sayang kok orang muslim juga ternyata suka nolong orang juga ini yang membuat saya mulai bingung mulai goyong waktu itu nah muncul lagi pertanyaan kalau saya berbuat baik itu landasannya ajaran cinta kasih kalau orang muslim itu kalau berbuat baik dasarnya apa itu yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu kenapa mereka ramah kenapa mereka santun kenapa mereka juga peduli pada saya peduli pada orang bukan muslim di tahun tahun kira-kira 1990 apas krisis pak ya menjelang lengsernya Pak Harto krisis moneter iya di saya selama kos di kampung leles itu selama 4 tahun itu saya pindah juga di sekitar itu pak nah suatu ketika jadi bapak kos saya ini orang dia katolik taat pak oh bapak kosnya katolik ini sudah ganti oh ya pindah ya pindah kos dia orang katolik taat suatu ketika beliau bicara dengan saya mas saya akhir-akhir ini kok saya mimpi kok mimpinya masuk masjid saya penasaran pak kok bagaimana bapak bisa mimpi masuk masjid padahal bapak kan taat ke gereja taat ke gereja ya kalau bapak perlu konsultasi dengan romo atau dengan pastor saya siap mengantarkan ke romo untuk konsultasi ya nah sebelum saya sempat mengantarkan beliau ketemu pastor untuk konsultasi beliau sudah memutuskan masuk islam setelah masuk islam beliau ini tidak sholat di masjid mungkin karena masih malu belum percaya diri beliau sholat di rumah di ruang tamu ada whiteboard kecil yang ditulisi belakangan kemudian saya tahu itu ada tulisan apa namanya surah al-fateha yang ditulis disitu dalam huruf latin nah saya baca jadi sering kali kita lewatkan pas beliau lagi sembahyang dari luar itu terbaca Bismillahirrahmanirrahim ya lalu ada terjemahannya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang nah setelah beliau sholat suatu saat saya tanya pak itu apa dia bilang itu kalau sholat harus dibaca kalau di dalam gereja kira-kira ya seperti doa bapak kami karena saya belum hafal saya harus membaca saat itu saya mulai khusus perhatian saya tertuju pada ayat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ini rupanya yang melandasi orang muslim itu berbuat baik saya tanya itu sehari semalam berapa kali itu baca ayat itu dia bilang banyak sekali karena kita setiap sholat harus baca itu wah berarti selama ini saudara-saudara muslim di kampung ini yang ramai yang santun yang peduli itu ekspresi dari ayat ini yang mereka baca ketemu orang senyum dia menyapa lebih dulu saya anak kau seringkali kesulitan dulu ada yang bantu ini rupanya amalan dari ayat ini yang dipraktekkan nah saya waktu itu mengatakan kalau jadi orang muslim seperti ini saya mau berarti di islam ada ajaran cinta kasih tapi muncul lagi kebingungan tapi kenapa dulu yang disampaikan berbeda terkait dengan islam dan orang muslim apa yang saya dapatkan dulu sejak kecil sampai saya di seminari itu sangat berbeda dengan apa yang saya lihat dan saya alami di kampung waktu itu ini mulai muncul konflik batin pertanyaannya mana yang benar ini tapi ini kenyataan yang saya tidak bisa bantah nah dalam situasi itu saya terus mencari lalu saya berusaha untuk meyakinkan diri mencarinya dalam untuk seperti apa ya jadi memberi kesempatan kepada diri sendiri apakah ini layak saya yakini atau hanya pesan apa namanya pengalaman kesan yang sifatnya sementara kalau sementara nanti suatu ketika bisa hilang bisa berlalu jadi saya semacam menguji diri saya sendiri nah ternyata semakin saya berusaha untuk mengabaikan itu makin menusuk makin menohok makin terngiang semua kebaikan yang saya dapatkan yang saya alami dari orang-orang muslim di kampung ya di puncaknya tahun waktu itu bulan Ramadan tahun 2000 saya masih ingat bulan Maret ya ya maaf saya potong dulu sebelum puncak ya dalam masa pencarian tadi itu Ustadz apa juga belajar tentang Islam atau atau gimana atau hanya sedat perenungan tidak jadi maksudnya belajar Islam lalu melakukan perbandingan itu enggak ya tidak sama sekali saya tidak tidak belajar teorinya jadi saya hanya ingin memberi waktu yang leluasa kepada diri sendiri atas pengalaman yang saya alami ini benar atau tidak lebih kepada mungkin kontemplasi atau perenungan kontemplasi tepatnya itu Pak itu yang saya lakukan nah saya berapa lama itu berapa lama itu itu sejak tahun jadi mulai 97 sampai dengan 2000 bayangkan masa pencarian itu ya masa pencarian itu dalam masa pencarian itu Ustadz masih aktif di kerja aktif masih aktif saya jadi saya termasuk yang aktif di kampung itu juga di gereja di gereja sebagai penyanyi Pak jadi saya penyanyi solis di gereja Cendong Catur dan gereja Mino Martani ini Pak karena memang senang nyanyi ya nah kegiatan yang sembahyang lima waktu yang dijalani waktu di biara itu pun di luar biara saya masih tetap melakukan Pak sembahyang lima waktu lalu meditasi masih saya lakukan Pak ya cuma yang saya rasakan berbeda Pak ketika mulai semakin mengenal orang muslim di kampung ini di kampung leles itu ya selalu yang muncul dalam apa namanya dalam permenungan saya kontemplasi saya itu pengalaman yang kental sekali dengan kebaikan orang muslim nah dalam meditasi itu harusnya kan kita membaca ayat injil atau alkitab lalu kita renungkan nah yang muncul bukan ayat tapi pengalaman nyata tentang kebaikan dari orang-orang muslim ya nah tadi di tahun 2000 bulan Maret Ramadan ada kesulitan bagi kami anak kos yang bukan muslim jadi kalau Ramadan semua warung makan di kampung dan di sekitar Tenong Taturni tutup tidak boleh ada yang buka di siang hari suatu ketika siang hari Pak saya itu mau makan siang tidak ada warung buka satu-satunya warung yang buka di siang hari itu di dekat terminal Tenong Tat saya harus berjalan dari kos di kampung Leles menuju jalan Anggajaya sudah siang terik dalam kondisi lapar saya memutuskan untuk makan di rumah orang tua angkat saya di sebelah timur Perumnas Tenong Satur jalan saya jadi kos-kosan melewati Perumnas Tenong Satur di utara gereja Tenong Satur itu ada sebuah warung kecil yang buka saya senang karena ada warung makan buka di siang hari pikir saya ini pemiliknya bukan orang muslim mampir saya salam ibu itu saya tanya ibu maaf ibu puasa atau tidak dia bilang saya puasa mas kalau ibu puasa kenapa buka warung di siang hari kalau saya makan di sini ibu terganggu enggak ibu ini sangat sederhana dia menatap saya dengan tersenyum meramah dia mengatakan mas kulonikit yang muslim pakai bahasa jawa dia bilang saya orang muslim saya sudah berniat berpuasa melayani orang makan tidak terganggu itu membuat saya terdiam seketika karena saya tidak habis pikir di logika saya itu agak susah menerima bagaimana orang dalam kondisi puasa dia melayani orang makan melihat orang makan tapi tidak terganggu saya pikir ini kalau bukan orang muslim yang taat tidak mungkin bisa begitu ini luar biasa bagi saya sudah saya makan jadi tidak jadi kerumorong untuk angkat saya makan sebelum selesai makan dan pulang beliau pesan mas kalau mau makan siang selama ramadhan datang ke sini saya buka tiap hari kalau masih tutup ketuk pintu saja pasti di belakang sudah siap apa kesan yang muncul kenapa saya baru sekali bertemu ibu ini dia muslim kenapa dia sangat baik kesan kebaikan itu yang sangat dominan nah itu bersamaan dengan itu muncul kebaikan kebaikan lain yang saya alami di kampung saya kemudian pulang dalam perjalanan pulang dari warung makan ini ke kos-kosan yang terngiang tadi kata-katanya ibu saya muslim saya niat berpuasa melayani orang makan tidak ada masalah nah lagi-lagi saya waktu itu mulai dalam meditasi saya sembahyang lima waktu saya sudah tidak kusup sudah mulai hamper nah saya berusaha untuk mencari ketenangan tadi kontemplasi lebih sungguh-sungguh kalau memang ini bukan sesuatu yang penting dia akan hilang karena dalam ada apa ya apa namanya psikologi spiritual ada seorang pastor Chinese yang luar biasa dia pernah mengatakan begini kalau ada sebuah pengalaman yang dia muncul itu berulang kali itu berarti ada nilai penting yang harus kita gali dari situ jangan diabaikan saya mengalami itu kenapa pengalaman kebaikan dari orang-orang muslim itu selalu muncul berulang kali setiap saya meditasi saya sembahyang lima waktu oh tidak bisa tidak bisa hilang nah saat itu saya mulai benar-benar goyah ketika ketemu dengan ibu yang punya warung makan dengan kata-kata jadi jadi saya mulai perlahan-lahan mengurangi kegiatan saya di gereja latihan korp pendalaman iman dan macam-macam itu di gereja saya pergi ke gereja tidak hanya di condong catur atau minum tapi di kota baru di sana terkenal ada seorang pastor yang kotbanya bagus mungkin saya bisa mengalami pencerahan di sana harapan saya pengalaman-pengalaman dari kebaikan orang muslim ini bisa hilang tapi ternyata tidak bisa jadi semakin saya berusaha mengabaikan itu buat saya makin terusik nah kemudian saya waktu itu merasa bahwa saya sangat membutuhkan seseorang yang saya bisa curhat saya ingin ceritakan semua pengalaman kebaikan tentang islam tentang orang muslim ini kepada orang yang saya kenal saya ke rumah bapak angkat saya ketemu bapak ibu angkat saya ceritakan muslim? bukan katolik tak tokoh beliau saya ceritakan belum selesai ceritakan ketika mendengar bernama ibu sarjono yang punya warung makan tadi kebetulan dekat rumah beliau dengan rumah ibu yang punya warung makan beliau langsung memotong pembicaraan saya beliau mengatakan kamu kan katolik kamu punya yesus nanti kalau kamu dekat-dekat kalau kamu dipengaruhi masuk islam bagaimana? saya dengan spontan saya katakan tidak mereka orang baik tidak pernah mempengaruhi saya untuk masuk islam ini pengalaman saya tidak pernah mengajak tidak sama sekali nah waktu itu saya kemudian nginap di rumah beliau saya tidur disitu saya ditempatkan di ruang khusus yang biasa dipakai terutama di pinta istirahat disitu ya nah yang menarik pak jadi di ruang itu di pojok barat ada patung patung Bunda Maria pojok timur itu ada tumpukan buku-buku yang sudah buku-buku lama pak pandangan saya tertuju pada sebuah buku kecil yang sudah karena sudah terlalu lama disimpan kertasnya sudah coklat-coklat covernya hijau tulisannya itu tuntunan sholat lengkap saya baca buku itu sepanjang malam di kamar itu besoknya pagi saya minta izin pada bapak ibu saya bapak sudah berangkat mengajar di kampus beliau guru dosen bahasa inggris di ikip karangmalang dan senata dharma ya saya minta izin bu saya mau pulang dulu ke kos-kosan saya mau mandi dulu ibu bilang bapak pesan Arnold tidak boleh keluar dari rumah ini sebelum bapak pulang mengajar saya bilang tidak bu saya hanya keluar sebentar untuk mandi sejak saat itu hari itu juga saat itu juga saya pindah kos-kosan dari kampung ini menuju ke yang sekarang ada perubahan kesegeran deh saya pindah disitu disitu ada dekat dengan sebuah masjid saya setiap saat bisa mendengarkan lantunan aja itu rasanya sudah tidak tertahankan jadi saya belum ketemu orang yang saya bisa curhatkan semua isi hati saya pengalaman saya tentang orang muslim yang saya alam kebaikan mereka saya kontak hari itu juga kontak teman saya asli Surabaya istrinya Ponorogo tinggal di daerah Tegal Rejo di kota saya kontak saya ingin ketemu saya pergi ke sana saya cerita beliau sangat senang antusias mendengar cerita saya tapi dia tidak bisa merespon memberi masukan oh ini begini begini karena beliau tidak aktif waktu itu sudah 11 tahun menjadi muslim tapi tidak sholat tidak belajar islam saya diajak ke tetangga yang kebetulan kepala kakan wil depak di waktu itu Bapak Dokter Andus Haji Sudiyono Almarhum semoga Allah merahmati beliau saya diajak ke beliau saya cerita pengalaman saya selama saya jadi anak kos disini sampai ketemu ibu yang punya warung beliau komenternya singkat mas anda mau dapat hidayah saya tanya hidayah itu apa ya anda mau masuk islam tapi anda dari seminari resikonya terlalu berat anda coba saya kasih waktu 2 pekan direnungkan dulu pulang saya pulang itu ada dorongan yang sangat kuat untuk sholat ingin sekali sholat saya waktu itu saya minta teman saya tadi yang saya numpang di rumah saya bilang tolong saya diantar ke masjid dia bilang kamu tidak boleh sholat saya lihat saja saya lihat orang sholat akhirnya teman saya yang mungkin tidak pernah ke masjid dia ke masjid dia ikut sholat saya melihat dari serang apa yang menjadi perhatian saya dua hal yang menarik sekali bagi saya kenapa orang muslim itu sampai sujud ini bagian wajah ini harus menyentuh tempat sujud lalu setelah selesai sholat mereka berdoa dengan posisi tangan begini terbuka sementara saya jadi saya mulai membandingkan kenapa saya ketika berdoa itu kok berlutut lalu posisi tangan harus apa namanya seperti ini seperti ini menggenggam makin erat genggamannya makin kuat keyakinan sementara Islam membuka ini menutup sementara Islam membuka ini menutup ini simbol apa sebenarnya kan lalu mulai saya ingat kenapa paus pimpinan tertinggi umat katolik se-dunia katolik Roma kalau dia beliau berkunjung ke sebuah negara ketika turun dari anak tangkap pesawat kenapa harus sujud bukan berlutut saya ingat ada ayat dalam Injil jadi ketika Yesus itu sebelum ditangkap oleh orang-orang Yahudi dia ditemani oleh tiga muridnya Yohanes Nikodemus dan Sibideus pergi ke taman Getsemani sampai di taman Getsemani dia mundur tiga langkah lalu dia bersujud rupanya ini cara berdoa yang dicontohkan oleh Yesus ini yang dicontohkan ini yang dilakukan paus paus mengikuti cara yang dicontohkan oleh Yesus kenapa umatnya berdoa dengan cara berlutut wah itu mulai berkecambuk pak kalau seperti ini posisi ya ini kan tertutup pak mohon maaf jadi kelihatannya orang yakin tapi ternyata terlanjur yakin salah ya orang Jawa bilang tiwas yakin keleru salah kap nah kalau seperti ini kan orang terbuka membuka hati membuka diri ya berapapun kebaikan yang akan Allah kasih dia siap menerima kalau seperti ini tertutup saya gambarnya begini pak saya sering menggambarkan saya menggenggam rat ini saya dapat uang 10 juta bagi saya ini sangat banyak ini saya senang sekali saking senangnya saya pegang rat ini pak padahal pak bambang mau ngasih saya uang 25 juta bagaimana caranya saya menerima sementara posisi tangan saya sudah terlanjur begini pak saya harus menerima karena itu lebih besar lebih berarti tapi posisi tangan sudah begini kira-kira gambaran kan begitu sesuatu yang sudah diyakini kebenarannya terlanjur yakin saking kuatnya yakin ternyata salah jalan kebenaran yang Allah tunjukkan yaitu Islam kita jadi tidak bisa menerima waktu itu apa yang terjadi pak jadi hanya selang dua hari dari waktu dua pekan yang diberikan pada saya oleh pak Sudiyono almarhum saya menghadap beliau pak tolong saya disahadatkan saya minta disahadatkan saya ingin segera sholat jadi tanggal 1 April tahun 2000 pak lepas maghrib saya disahadatkan di masjidnya beliau setelah sahadat itu rasanya ada beban berat yang terlepas pak rasanya gembira sekali hatinya sangat senang dan tenang nah itu perjalanan apa ya spiritual saya mengalami apa ya bisa melihat kebenaran Islam melalui cara hidup orang-orang muslim baik Masya Allah Masya Allah sekarang fase terakhir ya Masya Allah orang tua gimana keluarga dan sebagainya bapak ibu saya waktu itu sudah meninggal jadi ibu saya meninggal saya umur 2 tahun pak bapak saya meninggal saya seminari menengah kelas 0 jadi sudah tidak ada orang tua hanya ada adik-adik tiri dan sudah-sudah besar keluarga besar dari bapak ya ya saya sejak saat itu juga saya memilih untuk menyampaikan bahwa saya sudah menjadi muslim langsung menyampaikan langsung tapi responnya Alhamdulillah ya itu sejak saat itu sampai dengan tahun 2000 2018 2019 pak komunikasi terputus jadi sejak tahun 2000 sampai 2019 19 tahun putus komunikasi putus dan mengerti mereka tidak mau berkomunikasi gitu ya ya mungkin karena saya sendiri kan tidak punya kontak pak dan mereka tidak tahu kontak saya pak waktu itu belum ada HP belum ada pak belum ada nah sampai tahu itu karena salah seorang teman saya sahabat saya di SD begitu entah dari mana dia dapat nomor telepon saya pak dia kontak lalu dia ini benarkan nomornya Arnold dia bilang iya lalu dia bilang saya minta izin ini saya kasih ke keluarga saya bilang terima kasih sejak saat itu ternyata kakak saya ya putrinya putranya bule saya ini punya anak laki-laki dua itu ditugaskan ke Jogja hanya untuk mencari saya pak dan mereka sudah berulang kali menanyakan ke mu'alaf sentir Jogja tapi mu'alaf sentir Jogja tidak mau kasih tahu nah setelah dapat nomor telepon saya kakak saya serahkan ke putranya putranya datang ke kontraan saya Alhamdulillah sejak saat itu hubungannya mulai terjalin kembali sampai sekarang jadi teman saudaranya ustad tadi mencari ustad itu bukan untuk mengajak kembali saya kira sulit untuk saya tidak mengatakan begitu pak karena ya sebagai keluarga saudara saya memahami kalau misalnya mereka mengajak saya kembali pun ya saya kira sudah semestinya begitu tapi saya hanya ingin menjaga saya harus kuat pak keyakinan saya harus kuat Islam saya harus kuat supaya saya bisa kalau nanti saya harus menjelaskan sesuatu kepada mereka tentang Islam saya lakukan dengan baik jadi ingin ada masalah dan Alhamdulillah saya bersyukur karena keponakan-keponakan saya yang kuliah di Jogja yang ditugasi oleh ayahnya untuk mencari saya kita bisa berinteraksi dengan baik ada keponakan saya yang suster tugas di Jogja dia datang ke rumah dia datang ke rumah dan kita terima dengan baik tapi kemudian setelah itu nomor telpon saya disebar kemana-mana ke teman-teman saya di seminari menengah akhirnya mereka ya beberapa yang kontak dan secara tegas mengatakan kami kecewa saya pikir biasa saja Alhamdulillah saya sudah lebih siap untuk menghadapi semua itu kemudian dari sekarang seladurahman kan aktif berda'wah lalu dari mana belajar keislamannya apakah kemudian studi secara formal di pondok atau ikut ngaji seorang ustad atau belajar atau tidak ini hal lain yang sangat menarik bagi saya dan saya merasa betul-betul pertolongan Allah itu sangat nyata jadi setelah menjadi muslim oleh Allah ya arham Bapak Dokter Nandus saya diberi waktu Mbak Dosubu setiap hari untuk belajar kepada beliau beliau ngajari saya akidah ngajari saya bacaan surat-surat pendek saya waktu itu kesulitan untuk menghapal surat Al-Fatihah surat apa namanya Al-Ikhlas Al-Falak An-Nas ini susah sekali saya hafal waktu subuh yang beliau kasih ke saya saya manfaatkan untuk belajar dengan beliau di luar itu Pak saya tidak tahu ada giro itu luar biasa dari Allah setiap ada informasi dari teman-teman saya yang muslim mereka mengatakan disana ada ustadz bagus disana ada ulama bagus saya datang Pak datang dan jalan itu Pak itu yang pertama yang kedua ada yayasan mu'alaf muktadin yang pusat kegiatannya ada di rumah Al-Marhum Bapak Sundar di Sauri di Timohau itu mengadakan pengajian tiap selasa sore nah saya waktu itu setelah sahadat selain setiap subuh belajar bersama Pak Sudiano Al-Marhum setiap selasa sore saya jalan dari rumah sahabat saya tadi Pak di Tegal Rejo itu saya jalan kaki menuju Timohau untuk belajar Pak PP Pak tidak ada ongkos Pak saya sudah bisa numpang di rumah teman saya jadi sebelum sahadat setahun pasca sahadat saya numpang di rumah teman saya ambil belajar selasa sore itu jalan PP dalam kondisi lapar pun saya tidak tahu tapi saya ada keinginan yang sangat kuat untuk belajar di sana ada kajian tentang akidah ada belajar ikrah dan saya 4 tahun Pak baru bisa membaca Al-Quran Masya Allah terlalu lama Pak kenapa lama karena selama belajar saya lapar Pak saya berharap Ustaznya bisa bertanya kamu kok lama sekali belajar membaca Quran saya mau jawab saya lapar Ustaz tapi Ustaznya tidak mau tahu yang penting bisa harus bisa nah itu yang menjadi cikal bakal kenapa sekarang kita punya program di Cinta Tauhid ini Pak ada bantuan beras sembahkan tumuh alam jadi waktu belajar itu kalau bisa jangan ada yang lapar Alhamdulillah teman-teman lebih baik dari saya baik sekarang terakhir Ustaz aktivitas Ustaz sekarang apa ya saya kira sebelum pesanan tadi yang penting Pak jadi saya belajar Islam dari Pak Sudiono di tempat Pak Sundari Suri nah dimediasi oleh seorang ibu donatur yang luar biasa dokter Sukadis Pak bu Kadis ini dia menyulap gerasi hotelnya dibuatkan warung untuk mu'alaf saya tiap rebu saya nunggu warung mu'alaf ini sambil dengarkan kajian yang digelar di lobby hotel beliau kajian tafsir Quran dari Prof Yonahar Ilyas itu awal mula saya belajar lalu tiap kemis ikut tafsir Quran juga di PP Muhammadiyah di jalan Cik Ditiro jadi sebenarnya lebih banyak apa ya inisiatif untuk belajar bukan di pondok menerima ilmu dari majelis sana majelis iya betul baik baik terus terakhir nih Zat tadi sekarang gimana nih aktivitas Zat Abdurrahman sekarang apa ya jadi saya mengambil peran khusus dakwah khusus untuk dengan para mu'alaf ya karena saya merasakan betapa perjuangan luar biasa para mu'alaf untuk bisa settle di Islam setel apa akidahnya ya baru yang lain-lain menyusul mulai tahun 2002 saya mengumpulkan teman-teman untuk ngaji dan ngaji yang kita lebih banyak belajar Al-Quran dalam waktu satu bulan itu sebulan dua kali ahad ke dua dan ahad ke empat kita mengaji Quran karena apa tadi Pak dari pengalaman saya tadi kita tidak boleh mendapatkan informasi tentang Islam dari sumber yang salah harus dari sumber yang terbaik yaitu Al-Quran ini Pak lalu di beberapa majelis ta'lim beberapa masjid kemudian tahun 2011 itu di Yasen Mu'alaf Center waktu itu masih Mu'alaf Center Indonesia saya jadi pembina sempat jadi ketua kemudian 2019 itu Jogja membentuk yayasan sendiri namanya Yasen Mu'alaf Center Jogja saya jadi pembina di sana juga ada beberapa Yasen Mu'alaf yang lain dan saya aktif di situ itu belajar bersama para Mu'alaf itu kegiatan saya tiap hari begitu juga Masya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan dan berhamad Amin Amin tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin ya caranya dengan memberikan taufik dan hidayah ya dan untuk saudara-saudaraku yang sudah ya khususnya para Mu'alaf yang sudah berhijrah terus berjuang belajar dan mudah-mudahan istiqomah Amin untuk teman-teman saya saudara-saudara saya dimanapun berada yang masih belum menemukan hidayah Islam buka hati kebenaran mutlak hanya dari Allah tugas kita hanya terbuka mudah-mudahan Allah berkenan menerima Amin memberikan petunjuk hidayah iman dan Islam Amin saya kira itu Pak terima kasih